Terima kasih. Terima kasih. Saya akan memulai apa yang saya jelaskan pada saat ini, tapi saya akan ganti dulu headset saya, karena ini ada, kesayanya ada Gemai ini. Oke. Oke. Saya akan memulai membahas satu jam ke depan mengenai gereja-gereja Pentecostal. Mengenai gereja-gereja Pentecostal. Mengenai gereja... Apa ini? Apa ya? Saya akan memilih, jangan-jangan saya masuk ke... Apa ini? Saya akan memilih, jangan-jangan saya masuk ke... Teman-teman ya ke YouTube ini, sentang. Ya, sudah. Ya, satu jam ke depan ini saya akan membahas mengenai gereja-gereja Pentecostal. Tentu tema ini begitu luas ya. Saya membawakan isu ini atau mengenai pokok ini di dalam mata kuliah Pentecostalisme itu bisa sampai lebih daripada 10 kali pertemuan. Tetapi saya akan coba saya membatasi dalam tiga area saja. Yang pertama secara umum, artinya Pentecostal secara global. Yang kedua adalah saya akan membahas di dalam konteks Indonesia. Dan yang ketiga adalah saya akan membahas mengenai bagaimana Pentecostal ini memiliki ajaran. Nah, kita akan melihat tiga ini ya, di dalam PowerPoint ini. Walaupun di sini ada lima, tapi nanti itu bisa disari menjadi tiga hal yang utama. Pertama, kita mengenal siapa sebenarnya yang disebut Pentecostal di dunia ini. Ketika kita mendengar ada sekitar 600 juta pengikut Pentecostal di dunia ini. Tentu itu angka yang cukup besar ya. Tetapi kita perlu mengetahui yang dimaksudkan jumlah 600 juta itu adalah meliputi sebuah organisasi dan juga masab serta keyakinan-keyakinan di dalam beberapa gelombang yang mereka sebut sebagai gelombangnya. Nah, kita sebelum ke sana, kita akan melihat dulu bagaimana sebenarnya hubungan gereja dengan apa yang disebut dengan gerakan revival atau pembaharuan. Setidaknya menurut Bill Mensis, ada empat cara menghubungkan gereja masa kini dengan gereja apostolik. Nah, yang pertama adalah pandangan Roma Katolik, yang kedua pandangan Repom, yang ketiga pandangan Restorationis, dan yang keempat adalah pandangan Pentecostal. Nah, pandangan Roma Katolik itu kurang lebih seperti ini, bahwa gereja apostolik pada masa perjanjian baru adalah merupakan kelanjutan, bahkan pengembangan dari gereja, sorry, saya ulangi sekali lagi. Gereja masa kini adalah kontinuitas atau kelanjutan dan pengembangan dari gereja apostolik perjanjian baru. Jadi, gereja ada dalam masa milenium. Ini artinya bahwa setiap kali kita melihat gereja apostolik yang mereka klaim bahwa paus adalah terusan atau titisan, katakanlah suksesi dari Rasul Petrus, itu menjadi salah satu penanda tentang gambar ini, yaitu bahwa gereja masa kini adalah kelanjutannya. Nah, kalau pandangan Reform, dia mengatakan bahwa di dalam gereja masa kini itu tidak atau bukan kelanjutan dari gereja apostolik. Malah, yang terjadi adalah penurunan. Penurunan kualitasnya dan penurunan tentang bagaimana menunjukkan wajah yang ideal daripada gereja Tuhan. Walaupun pernah ada semacam pemulihan di abad Reformasi, abad 16, melalui Martin Luther dan kawan-kawan. Tetapi, sekarang gereja terus mengalami penurunan dari kualitas gereja apostolik. sementara pandangan restorasionalis, ini adalah misalnya Churches of Christ and Mormons, mereka melihat bahwa gereja masa kini adalah bentuk restoratif dari gereja apostolik. Dalam sejarah, selain ada Reformasi, ada juga kemurtatan gereja. Nah, lalu saat ini mereka melihat bahwa gereja, tapi gereja yang dimasukkan itu adalah gereja mereka ya, gereja Mormon atau gereja of Christ, atau Churches of Christ, walaupun saya itu adalah bentuk yang restoratif dari gereja perjanjian baru. Nah, sementara pandangan orang Pentecostal adalah seperti ini, di mana gereja apostolik perjanjian baru itu gereja masa kini adalah kontinitas atau keberlanjutan dari gereja perjanjian baru meskipun pernah terjadi penurunan dengan kasus-kasus gereja dan juga masalah-masalah doktrinal tapi orang-orang Pentecostal merasa bahwa lewat revival-revival yang terjadi dalam sejarah itu merupakan sebuah bentuk dari tahapan-tahapan pemulihan dari gereja masa kini supaya seperti gereja apostolik. Maka ada di sini titik-titik antara gambar gereja apostolik dan gereja dewasa ini ada titik-titik kontinitas. Itu artinya merupakan keberlanjutan dan sekarang mengalami apa yang disebut dengan full recovery atau pemulihan yang tenu. Nah ketika kita bicara mengenai gerakan Pentecostal maka bisa dilihat dari berbagai aspek. Misalnya kalau kita melihat dia dari segi sejarah maka dia disebut sebagai root atau akar. Bahwa gerakan Pentecostal itu tidak lahir secara independen begitu. tetapi sudah ada presiden sejarahnya yaitu kaum holiness lalu ada kaum keswikian atau baptis mungkin kalau kita tarik lagi ke atas itu ada juga sampai kepada katolik Roma. Masih banyak lagi sebenarnya akar-akar di situ dan bisa juga dirujuk dari secara mandiri dari Afrika tulis hitam. Nah kira-kira seorang ahli Pentecostal dunia bernama Colin Wenger ya dan Sinan dia kira-kira menggambarkannya seperti ini ya bahwa bahwa kalau kita melihat di sini nanti akan saya jelaskan ini kelompok Pentecostalisme ini sebenarnya ada banyak turunannya ya sampai kepada Neo-Pentecostal yaitu kalau dia dari akar yang di Afrika maka dia memunculkan Afro-American slave religion kemudian Black Oral Road kemudian masuk juga ke fenomena Pentecostal sementara dari Katolisisme dan juga masa reformasi tentu bermuara kepada gerakan John Wesley bersaudara metodis di church ya nah lalu muncul Katolik juga di sini yang mengalami itu ada yang kelompok critical ada yang evangelical ada yang communicable root itu semua ada ada isu-isu yang juga ada di sekitar gerakan kekudusan ini ya jadi gerakan kekudusan ini muncul dari mana-mana dan kemudian masuklah gerakan Pentecostal dan gerakan Pentecostal melahirkan tiga empat sorry empat kelompok ini non-white indigenous churches gereja-gereja pribumi yang non-kulit putih kemudian gerakan karismatik kemudian gereja-gereja Pentecostal klasik nanti akan saya jelaskan semua ini ya lalu neo-Pentecostal churches nah ketika kita mengatakan siapa sebenarnya orang-orang Pentecostal itu ini berbicara soal self-identity nah ternyata ragamnya begitu banyak ya ragamnya begitu banyak kalau dipecah menjadi empat gelombang sorry tadi kan istilah akar ya kalau kita mau lihat dari dari gelombang maka kurang lebih yang disebut dengan orang orang Pentecostal itu adalah sebenarnya ada lima atau empat ya lima atau empat gelombang atau kelompok kelompok yang pertama adalah mereka disebut dengan Pentecostal klasik nah Pentecostal klasik ini merujuk kepada kelahirannya ada yang merujuknya ke Charles Marham di Topeka Kansas ya 1901 ada yang merujuknya ke William Seymour di Ajusa Street 1906 tapi tidak tahu kenapa lebih terkenal ke William Seymour nya William Seymour adalah murid daripada Charles Parham dia adalah pendeta kulit hitam Amerika yang pada dia masa kegerakan Pentecostal modern itu dia mengalami masa-masa Amerika ada dalam diskriminasi serius kepada warna kulit sehingga waktu itu Charles Parham tidak diberikan izin untuk duduk bersama-sama di dalam kelasnya Charles Parham dengan siswa-siswa sekolah Alkitabnya Charles Parham sehingga dia harus mendengar penjelasan dari jendela di luar tetapi dia tidak kehilangan semangat nah tetapi kemudian dia mengalami semacam pelayanan-pelayanan dia lawatan roh kudus yang dasyat sampai banyak fenomena bahasa lidah dimana-mana itu sebabnya mengapa orang lebih merujuk sejarah Pentecostal modern kepada sosok William Seymour nah kelompok Pentecostal klasik ini masih dibagi atas tiga lagi ya jadi dalam gelombong pertama yang lahir tahun 1900-an itu yang disebut dengan klasikal pentakostal atau pentakostal klasik itu dibagi tiga yang pertama adalah kelompok yang tentu selain menerima apa yang disebut dengan ajaran-ajaran apostolik yang umum tapi kekhususannya adalah mereka percaya bahwa baptisan roh kudus itu adalah berkat kedua dari setelah keselamatan atau ada istilahnya mengatakan juga the second walk of grace atau pekerjaan kedua dari anugerah yang mutlak harus diterima oleh orang yang percaya dan tandanya adalah mutlak satu-satunya berbahasa lidah oke nah jadi itu ajaran mereka yang dari kelompok pertama pentakosta klasik ya kelompok yang kedua adalah kelompok yang disebut dengan non-trinitian pentakostal group atau kelompok pentakosta yang yang tidak menerima ajaran tritunggal makanya dikatakan jesus only yang disebut dengan jesus only pentakostal atau bisa juga disebut sebagai non-trinitian pentakostal atau orang pentakostal yang tidak menerima pandangan tritunggal mereka ini adalah kelompok yang muncul tahun 1926 dan sekarang ini ada kira-kira 15 juta pengikut di seluruh dunia dan denominasi terbesar itu bernama United Pentecostal International Church United Pentecostal International Church dengan pengikut 5 juta orang kalau tidak salah nah jadi mereka ini mengajarkan bahwa Yesus Bapak itu Yesus Rok Kudus itu dari Yesus sehingga mereka tidak ada formula Bapak anak dan Rok Kudus tapi bagaimana mereka mengajarkan Yesus itu adalah sentral dan dia adalah manifestasi dari Bapak dan Rok Kudus juga nah kelompok yang ketiga dari Pentecostal klasik masih gelombang pertama adalah kelompok yang memberikan pandangan selain dia juga menerima tadi adanya Second Grace tadi Work of Grace tadi atau Bapak San Rok Kudus itu tapi dia ada kelompok Wesleyan Polines namanya sebuah kelompok yang kecil tapi mereka mempunyai semacam pandangan mengenai kesucian itu berbeda dari kelompok yang dua sebelumnya mereka mengajarkan bahwa di dalam dunia ini orang percaya mampu mengalami apa yang disebut dengan entire sanctification atau penyucian menyeluruh jadi mereka percaya akan ada satu pengalaman krisis di dalam kehidupan orang Kristen yang membuat mereka mengalami kesucian menyeluruh sementara bagi orang Pentecostal klasik yang lainnya tidak demikian pandangannya orang-orang Pentecostal klasik yang lainnya itu sama seperti pandangan orang Kristen pada umumnya bahwa kesucian itu adalah bersifat dimensi telah sedang dan akan datang jadi kita telah disucikan yaitu oleh pekerjaan pembenaran secara forensik spiritual forensik oleh Yesus jadi secara de jure kita adalah orang-orang suci karena apa yang dikerjakan Kristus tetapi kita juga sedang atau ongoing proses atau proses berkesenambungan secara de facto mengenakan Kristus dalam diri kita dan disitulah ada proses penyucian melalui kehidupan disiplin rohani dan juga pemuritan yang membuat kita makin bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus dan yang ketiga adalah absolute atau entire certification yang akan datang nah tetapi kelompok yang pertama eh ketiga dari klasikal pentakosta tadi saya sebutkan mereka tidak demikian ya nah kemudian yang kedua yaitu kalau ketika kita bicara siapa itu orang pentakosta adalah mereka yang disebut sebagai non pentakosta neo pentakostal atau karismatik ya yang muncul tahun 60an sebenarnya di tahun 53 ke atas itu sudah mulai ada semacam gerakan-gerakannya nah apa bedanya pentakosta klasik dengan neo pentakostal atau karismatik ini ini adalah mereka yang ditengah rai pertama adalah gerakan yang lahir justru bukan dari kalangan gereja-gereja pentakostal tapi muncul dari mainline christianity atau mainline churches gereja-gereja arus utama dan denis sebagai seorang pimpinan dari englikan tahun 60an itu menjadi tokoh pemula yang mengklaim mengalami pembaharuan karismatik dengan tanda-tanda berbahasa lidah dan karunia-karunia yang berdua orang nah oleh karena itu ketika kita bicara karismatik maka pentakosta itu pastilah karismatik dalam artian karena istilah karismatik itu adalah karunia-karunia atau pemberian dari Tuhan tetapi karismatik atau neopentakostal belum tentu dia pentakostal nah itu yang pertama yang kedua bedanya adalah bahwa neopentakostal atau karismatik yang melanda gereja-gereja arus utama itu termasuk di katolik sendiri pernah juga mengalami itu dan itulah sebabnya sampai sekarang katolik mengadopsi kelompok karismatik ini yang tidak memusuhi memang sebenarnya katolik jauh lebih cepat konsolidatif dalam menerima gerakan karismatik yang terjadi di tengah-tengah katolik dengan mewadahi bahkan mentakbiskan ordo tersendiri untuk untuk ada di dalam jalur karismatik katolik ini tapi di kalangan gereja-gereja arus utama perlawanannya sangat sengit begitu tidak mudah artinya saya masih ingat persis bagaimana tahun 90-an pun di Indonesia itu ada gerakan yang kuat untuk mengangkat isu ini bahwa ada semacam gelombang gairah yang berbeda di kalangan gereja-gereja arus utama yang datang dari kelompok karismatik ada yang menganggap sesat lalu kemudian ada yang macam-macam usaha untuk menolaknya tapi ada juga kemudian mengadopsinya dengan pakai istilah kebaktian kontekstual pakai istilah kebaktian kreatif atau ibadah kreatif whatever jadi memang kita ketahui bahwa gerakan karismatik ini adalah atau neopentakostal ini sejatinya datang dari atau terjadi di kalangan gereja-gereja arus utama nah berikutnya kehasan dari gereja-gereja karismatik atau neopentakostal adalah tekanan mereka yang kuat pada teologi kemakmuran atau prosperity theology atau ada yang mengatakan teologi sukses ada yang mengatakan teologi berkat ada yang ada yang mengatakan teologi kemakmuran ya whatever sehingga dari sini sendiri kita melihat adanya perbedaan kontras antara karismatik dengan pentakosta klasik pentakosta klasik sangat kuat dulu teologi salib lagu mereka kerja dua Tuhan selalu manis biar tanpa gaji selalu manis jadi betul-betul orang-orang pentakosta klasik dulu dia pikul salib dan dia teologianya teologi penderitaan nah sekarang ada yang neopentakostal yang membawa satu pengajaran yang mengatakan kita anak raja kita berhak mendapatkan the best in everything pakaian yang terbaik mobil yang terbaik dan segala macam nah mereka sangat kuat menekankan klaim-klaim apa namanya klaim-klaim tentang kemakmuran dengan bahasa-bahasa jargon-jargon dream mimpilah lalu bukan hanya mimpi tapi visualisasikan apa yang kau minta dalam pikiranmu dan klaim itu dalam nama Yesus dan kau memperolehnya kira-kira begitu ya nah ada banyak testimoni-testimoni yang diklaim mereka yang menjadi kaya dengan seperti itu walaupun memang kita harus mengaku ada semua gerakan itu selalu ada plus minusnya ya nah plusnya adalah gerakan teologi kemakmuran itu seperti memberitahu kepada kita perlunya membalans teologi penderitaan ya masa iya sih ikut Tuhan menderita terus gitu kan kan gitu ceritanya tapi menjadi negatif dia karena dia terlalu fokus dan mengukur soal level dan kualitas uman orang itu berdasarkan pencapaian-pencapaian lahiri ya dan ini salah ya itulah sebabnya mengapa teologi kemakmuran banyak bermasalah dikecam karena gaya kehidupan para penginjil-penginjil mereka dan pendeta-pendeta mereka sangat hedonis dan betul-betul sangat apa ya menunjukkan pengangkatan mereka terhadap mamon ya misalnya I need private jet ya would you please come to the screen datang ke screen letakkan tanganmu dan saya akan berkati kamu nanti kamu akan kirim uang untuk private jet saya dan segala macem dan segala macem ya nanti kita akan kesana lah nah tetapi yang menarik bahwa gerakan neo-karismatik ini eh sorry neo-pentakostal ini atau kebangunan karismatik ini mereka tidak menerima pandangan pentakostaklasik terkait dengan bahasa lidah sebagai tanda satu-satunya di Bapak Sofidus ya dan mereka juga tidak mengajarkan terlalu kekah tentang berkat kedua ini ada sebagian mengajarkan tapi gak bukan kayak pentakostaklasik ya sehingga bahasa lidah itu bukan mutlak menjadi tanda salah-satunya seseorang di Bapak Sofidus ya tapi apa tetapi itu adalah salah satu tanda saja oke nah yang ketiga adalah kelompok atau sorry atau yang ketiga adalah gelombang ketiga ini adalah ketika kita bicara orang pentakostak adalah orang-orang Injili sebenarnya yang lahir tahun 80-an nanti detilnya akan kita lihat ya kedepan ini ini datang dari kelompoknya Peter Wagner John Wimber dan kawan-kawan yang tidak menekankan soal baktisan roh kudus sebagai berkat kedua mereka percaya seorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juhu Selamat ya sudah otomatis itu dibakut roh kudus itu seperti kalangan orang-orang di lain tapi mereka punya jargon-jargon menggelorakan karunia-karunia juga bahkan apa yang mereka sebut sebagai apostolic movement atau gerakan apostolic belakangan ada neo-apostolic movement atau gerakan apostolic yang baru yang mereka percaya bahwa Tuhan sampai sekarang masih membangkitkan jabatan rasul dan jabatan nabi bukan panggilan nabi dan rasul tapi jabatan ofis jadi dimana mereka juga bicara tentang dominion theology atau teologia penguasaan ya bahwa kita harus memiliki spirit yang dapat mendonasi banyak kehidupan dalam dunia ini bagi penaklukan kepada kerajaan alam kemudian gerakan ini juga banyak bicara mengenai spiritual welfare ya semacam doa peperangan rohani yang punya pemetaan ada roh-roh teritorial gitu ya sehingga kalau mau melakukan peperangan rohani kita harus memetakan teritorial kita apakah ada ideologi-ideologi yang menentang Tuhan dan seterusnya dan seterusnya ya nah lalu siapa yang orang pentakostal lagi orang pentakostal itu juga ada dalam kelompok apa yang disebut dengan gelombang keempat ya ini adalah neo-karismatik ya kalau karismatik tadi disebut neo-pentakostal ini neo-karismatik ini independent churches ya gereja-gereja independent dan lebih lebih post-denominasi arti post-denominasi artinya bahwa mereka merasa tidak ada lagi merasa konektivitas atau pentingnya memiliki sinudi maka mereka lebih memakai nama-nama ministri nama-nama communion church atau ada yang church on the rock lah namanya macam-macam itu ya jadi mereka tidak lagi mengikuti kesinodean kalau di dunia kan sinode itu menggambarkan sesuatu yang ofisial di Indonesia itu juga begitu seperti Assembling of God Church of God Four Square dan yang lain dan Elim Pentakostal Church itu mereka singkirkan mereka gak mau itu kayak di Indonesia misalnya ada sinode-sinode GPDI GDI GBIS GUP gereja Isalmasi gereja apa-apa gitu mereka gak mau mereka anti yang gitu-gitu mereka lebih mengadopsi nama-nama baru yang jauh mereka anggap mengandung apa namanya nama yang ice catching ice bukan ice catching earing ice catching jadi enak didengar dan lebih kontemporer dan seperti itu nah Hillsong sendiri keluar dari sidang jemaat Allah dan ini rata-rata dimainkan oleh mega-mega church atau gereja-gerja mega mereka mau berdiri sendiri dengan kehidupan lokalnya mereka tentu kalau secara aliran semuanya berpuncak kepada keseluruhan kekesenan mesianik artinya mereka betul-betul kuat dalam ajaran mengharapkan mesias yang akan menutup dunia ini di dalam kegagian bilangannya nah jadi dari sini kita melihat siapa itu yang disebut orang pentakostal itu sangat luas sekali ini baru dari aspek gelombang yang didasarkan kepada ajaran dan tahun-tahun munculnya dia belum lagi kalau kita bicara dari varian negara kalau kita pergi ke Afrika Afrika ada pentakostal model yang unik disana kalau kita ke Korea Selatan ada pentakostal berwajah unik di Korea Selatan kalau kita ke Cina ada gerakan pentakostal atau karismatik yang juga berwajah gereja-gereja rumah disana yang somehow berbeda dari aliran pentakostal karismatik lainnya jadi betapa luasnya makanya dikatakan seorang alih satu dari empat orang Kristen sekarang adalah karismatik pentakostal karismatik tapi biasanya orang-orang pentakostal klasik dia ogah disebut orang karismatik kenapa karena terlalu mereka melihat terlalu jauhnya sudah gerakan karismatik itu membawa kekeresunan kepada problem secara teologis jadi orang-orang pentakostal klasik itu tidak mau juga pasang badan kepada orang-orang karismatik untuk blunder-blunder mereka dengan khotbah mereka kalau orang pentakostal klasik dulu mereka itu sangat strik dengan alkitab dan mereka betul-betul apa ya people of the bible kira-kira begitu jadi cuman bangunan doktrinnya tentu yang khas pentakostal klasik dan mereka punya kekuatan ajaran-ajaran teologis sistematik mereka ada yang kema suci ada yang tabernakal ada yang tentang eskatologi dan yang lain tapi somehow mereka masih berkiblat kepada alkitab ketimbang para hamba-hamba Tuhan atau perintah-perintah karismatik yang tidak sedikit mereka lebih tidak seperti tidak berbeda dengan motivator dan lebih berbau pop psychology dalam teologianya dan tidak berakar kepada ajaran alkitab dan pentakostal zaman dulu masih strik terhadap teologi salib krisis dan juga formasi atau kerangka tritunggal bapak anak dan profudus dalam lagu-lagu mereka dan juga dalam kesaksian-kesaksian mereka nah ini sekedar tambahan dari perbedaan tadi nah sekarang saya akan melihat kalau dari segi apa ya sejarah ini saya cuma tutupkan lagi ya kalau gerakan karismatik katolik itu 67 mulai oke nah ini sekedar foto-foto gallery ini Charles Parham Charles Parham ini dia adalah seorang yang menjadi tokoh dari Pentecostal Modern kemudian ini tidak terlalu terkenal Alexander Lewini tapi dia mempengaruhi Charles Parham kemudian Agnes Oxman ini ini adalah orang pertama di abad modern yang dicatat berbahasa lidah seperti bahasa Chinese berhari-hari ini menjadi tanda dari gerakan Pentecostal Modern nah muridnya ini dia yang saya katakan tadi William Seymour apa yang disebut dengan kebangunan Asia Street yang memang diantara orang kulit hitam khususnya kalau di Indonesia saya dengan cepat aja ya karena ini waktu kita tinggal setengah jam lagi kita tahu bahwa sejak tahun 1910 ada sekitar 185 misionaris Pentecostal dari Amerika Utara yang mulai punya gairah untuk bepergian ke banyak negara-negara Asia dan Afrika dan ini adalah kebanyakan datang dari pengaruh gerakan Asia Street itu di Los Angeles itu maaf ini apa namanya saya skip-skip aja nanti ya gak semua akan saya jelaskan ya nah yang berikutnya kita mendengar walaupun Pentecostal modern itu di momentumnya dipercaya seperti fenomena berbahasa lidah yang spektakuler di banyak tempat pada waktu itu tapi sebenarnya menurut Meklang Meklang ini adalah profesor di Pentecostal Seminari di Tennessee Cleveland ya Tennessee dalam bukunya Ajusra Street and Beyond dia ada maksud saya editornya dia mengatakan bahwa sejak awal motivasi dalam Pentecostal itu adalah jiwa-jiwa bahkan ada satu ada satu perkataan William Semor yang terkenal yang dikutip oleh Meklang dia mengatakan from now on don't talk too much about speaking in tongue but try to get people safe artinya mulai sekarang janganlah terlalu banyak bicara berbahasa lidah tetapi cobalah berjuang untuk membawa orang diselamatkan untuk menyelamatkan orang kepada Kristus jadi sejak awal memang motivasi itu adalah jiwa-jiwa yang terhilang dan memberitakan injil ke seluruh dunia nah ini ada kira-kira paling tidak ada yang datang dari para misionaris yang dulu gabung dengan zending-zending yang lainnya yang tentunya dari kelompok non-pentakostal atau memang mereka yang jebolan dari lembaga lembaga sekolah kitab yang bermunculan di Amerika Serikat dan kelompok-kelompok lain oke nah kalau di Indonesia kira-kira saya akan bacakan dengan peta ini mungkin mungkin bisa secara cepat ya jadi tahun 21 itu ada dua keluarga misionaris tiba di Jakarta dengan menumpang kapal suamaksu pasangan suamistri ini adalah Cornelius dan Mary Grossbeck saya spelling belandanya belandanya mungkin kurang tepat Grossbeck atau Grossbeck dan juga Dirk nah kita gak tahu apakah mereka mendapat izin di sana apa tidak di Bali sebab pada waktu itu pemerintah melarang semua kegiatan penginjilan Kristen yang dilangsungkan di Bali nah jadi karena pada waktu itu pemerintah termasuk juga dalam hal pemerintah Belanda ya sebenarnya tidak ini tidak setuju kalau Bali itu ada bukan hanya dari Kristen dari mana pun gak boleh karena supaya dijaga kemurnian Hindunya Hinduismenya atau Balinya sehingga waktu itu mereka akhirnya keluar dari Bali dan mereka pergi ke Surabaya maka ketika kita bicara sejarah Pentecostal di Indonesia itu di Surabaya banyak jejak-jejaknya Surabaya dan Cepu itu banyak sekali jejak-jejaknya tahun masih tahun berikutnya setelah tiba di Surabaya para misionaris ini mulai menjalin persekutuan dengan beberapa orang Kristen Injil di Belanda lainnya yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama Bon van Evangelie Satie atau persekutuan bagi evangelisasi nah setelah berpisah dari Kelaraftuan ini pasangan suami istri Gostek ini membuka jemaat di kota kecil di Cepu dan setelah beberapa bulan kemudian berada di Surabaya ya keterpisahan mereka ini rupanya membuat pasangan istri yang lain yang bernama Van Claraven itu pergi ke Lawang nah maka nanti Anda lihat bahwa gereja Betel Tabernak ke Lawang itu menjadi salah satu cikal bakal adanya jejak-jejak dari pelayanan ini ya jadi Surabaya Cepu Lawang nah tahun 23 itu Grossvik kembali ke Surabaya kemudian gembala jemaat Cepu itu dialihkan kepada Van Gesel Van Gesel ini adalah salah satu yang dimenangkan ya pada waktu dia bekerja di apa namanya perusahaan minyak di Cepu ya lalu kemudian Grossvik ini memutuskan pelayanan penginjalannya ke sebuah bangunan ruko di daerah tunjungan di Surabaya antara tahun 24-26 ini ada banyak disini catatan sejarah Van Claven kembali lagi ke Surabaya dan memulai ada kebaktian-kebaktian disana kebaktian mujijat kesembuhan ilahi dan orang-orang yang 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 menjadi pemula pertama anak-anak muda yang dimenangkan disana dan mengalami pertobatan seperti Runcat Les Musa Rangtung Jokom serta Mamahit ini mengalami pertobatan-pertobatan bersama-sama dengan orang lain ini merupakan kelompok-kelompok yang menjadi cikal bakal gerakan pentakostal disana nah tahun tahun 24 kemudian mulai secara resmi apa namanya kelompok pentakostal ini didaftarkan pada pemerintah India-Belanda dengan nama de finster GNT in Netherlands India itu gereja pentakostal di Hindia-Belanda yang kemudian tahun 42 menjadi atau mengadopsi nama Indonesia itu GPDI gereja pentakostal maaf mereka pakai gereja pantekostal di Indonesia tahun 25 kemudian nona out ini diangkat sebagai sekretaris gereja namun ada ketegangan disini soal yang datang dari mereka yang menolak dari ajaran kreditunggal serta juga ketegangan karena ada masalah apakah perempuan seharusnya diberi pentakbisan dan keluasaan melayani dan karena itu dia gak bisa terima dia mundur dari gereja apa ini Depends Diker Gentek in Netherlands ini dan memulai organisasi baru yang bernama Depends Zending lalu ada toko yang sangat penting ini di dalam sejarahnya gereja utusan pentakostal sosok ini dikenal yaitu Papa Thyssen dia juga mundur dan membentuk gereja pentakosta yang kemudian menjadi sorry bukan gereja utusan pentakosta tapi GGP gereja gerakan pentakosta kemudian pecah lagi muncul tahun 41 yaitu pendeta orang batak Sinaga keluar dari GPDI dan membentuk gereja pentakosta Sumatera Utara sampai sekarang ada ya dan tahun 42 45 ini ada satu pergolakan di Indonesia dengan penudukan Jepang lalu adanya desakan supaya orang-orang pribumi atau orang Kristen khususnya mengambil posisi dari apapun yang dipegang oleh-oleh orang barat nah tahun 46 lahirlah denominasi baru yang bernama gereja Isa Almasi oleh Tan Hock Chuan dan kawan-kawan belakangan gereja Salmasi ini mengadopsi sistem pemerintahan gereja yang Presbyterian Sinodal yang lebih khas gitu ya diantara kalangan pentakostal tahun 52 munculnya gereja pecah lagi menjadi gereja better injil sepenuh oleh Van Gesson dan setelah itu dari sini muncullah banyak lagi gereja-gereja tersebut perpecahan-perpecahan yang kemudian hari dan muncullah tahun tahun 68 70-an itu adalah masa-masa ketegangan yang memunculkan gereja battle Indonesia nah apa keunikan teologi pentakostal terutama pentakostal klasik adalah apa yang mereka sebut sebagai injil sepenuh kadang-kadang disebut empat rangkap kadang-kadang lima rangkap ya Yesus sebagai juruselamat Yesus sebagai pembaktis pembaktis roh maksudnya roh kudus Yesus sebagai penyuci Yesus sebagai penyembuh Yesus sebagai raja yang akan datang maksudnya ini apa maksudnya ini begini maksudnya ini pada isu inilah pada isu inilah gerakan pentakostal menjadi unik dalam doktrinnya dibandingkan denominasi lainnya atau non-pentakostal misalnya Yesus juru selamat itu bicara apa doktrin soteriologinya ya dimana bahwa orang-orang pentakostal itu lebih mempercayai bukan keselamatan yang sekedar hanya penetapan pembenaran karena iman melalui seperti doktrin protestan pada umumnya tetapi juga sebuah transformasi hidup ya itu juga bagian dari proses itu yang menjadi isu keselamatan yang kedua Yesus sebagai pembaktis berbicara tentang keunikannya mengenai tadi baktisan roh kudus tadi yang ditandai oleh berbahasa lidah Yesus sebagai penyuci nah ini adalah keunikan doktrin kesucian di dalam kelompok pentakostal ya bahkan kesucian itu seperti saya katakan tadi agak melekat dengan semacam kondisi persaratan apakah mereka kelak pada akhir hidup mereka diselamatkan atau tidak ya dan keyakinan adanya murtad itu sebagai sesuatu yang nyata serta juga adanya pembedaan dari orang-orang yang dimuliakan atau diangkat jika mereka versinya ya versinya mereka tidak bercatat jelas jadi doktrin penyucian di kalangan pentakosta itu sangat unik ya jadi transformasi hidup dan juga isu kekudusan itu ya walaupun walaupun tidak sedikit ada koreksi kepada paham yang seperti ini karena ketika bicara kesucian mereka lebih banyak bicara tentang dua aspek yaitu personal holiness atau kesucian personal dimana mereka kurang menekankan kesucian sosial mereka pikir bahwa dosa itu hanya tidak mencuri dalam pengertian tidak berbohong tidak apa tapi isu-isu yang bersepat private bahkan yang kedua mereka melihat kesucian itu ya sekarang sudah banyak berubah orang petakostakas itu melihat kesucian itu jadi lebih kepada counter budaya ya zaman dulu itu kesucian itu dilihat gak merokok gak minum bir gak ke pesta gak nonton film di gunung bioskop ya gak boleh nonton TV ya lalu bahkan bahkan ya kalau dia apa namanya mau apa mau disebut sebagai orang suci bahkan membatasi mereka untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang dikategorikan tidak percaya kepada Tuhan ya nah saya mau mengatakan bahwa hal-hal seperti itu sekarang sudah dikoreksi ya dikoreksi oleh generasi yang lebih muda bahwa ya kita melihat nonton televisi kan gak apa-apa nonton video diskub gak apa-apa gitu ya nah tetapi kalau hal-hal dalam merokok masih ditentangkan dan yang lain-lain ya nah kita memperhatikan bahwa apa yang diakini soal kesucian itu bersifat artifisial ya jadi itu menjadi kritik yang boleh kita katakan kita harus terima sebagai orang pentakostanya bahwa kesucian itu kan tidak hanya bicara soal tindakan yang terlihat tapi motif dasar dan juga bersifat holistik ya nah yang keempat yaitu Yesus sebagai penyembuh ini juga memberikan kepada kita gambaran bahwa orang-orang pentakosta memang sangat unik di dalam hal katakanlah teologi kesembuhan ilahi makanya mereka getol menyelenggarakan ibadah-ibadah kesembuhan ilahi dan itulah rahasia pertumbuhan gereja-gereja pentakosta karismatik karena tekanan mereka kepada klaim bahwa ada kuasa Allah yang sampai sekarang menyembuhkan di luar medis lalu yang terakhir adalah Yesus sebagai raja yang akan datang ini bicara soal eskatologinya yang unik eskatologi orang pentakosta itu somehow memiliki keunikan dan bahkan ditekankan dan ini menjadi daya dorong untuk mereka memenangkan tanda petik dunia ini bagi kerajaan Allah mencari jiwa yang sesat karena Tuhan mau datang kita tidak punya cukup waktu lagi nah ini yang membuat mengapa doktrin daripada orang-orang pentakosta mengenai eskatologi sangat kuat jadi mengapa ini disebut dengan injil sepenuh karena dari semua doktrin doktrin lain bisa saja memiliki irisan yang sama dengan orang injili dan orang protestan lainnya atau gereja rusukama mengenai Allah barangkali mengenai gereja tapi khusus yang lima ini sangat unik makanya dikatakan doktrin injil sepenuh mengapa empat rangkap karena ada yang misalnya tidak meng-highlight tentang Yesus sebagai pembaktis roh itu nah dari sini juga kita perhatikan bahwa Yesus itu menjadi center dari semua tiluganya makanya Yesus adalah Yesus sebagai Yesus sebagai Yesus sebagai oke nah ketika kita bicara soal isu batisan roh kudus seperti saya katakan tadi di kalangan orang pentakostal karismatik baik dari mereka yang lahir dari kelombang pertama yaitu klasikal pentakostal kelombang kedua adalah neo pentakostal atau karismatik kelombang ketiga adalah mereka yang disebut sebagai apostolic movement dan yang kelombang keempat tadi sebagai independent churches atau post denominasi kelompok post denominasi ketika tiba kepada Yesus batisan roh kudus mereka memiliki semacam ada tiga pandangan yang pertama mengatakan terpisah maksudnya terpisah dari menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat jadi ada the second work of grace dan yang kedua itu menjadi lanjutan lanjutan bahwa Tuhan berkarya melalui kehidupan seorang yang sudah menerima isklusus tanpa ada penanda atau bukti awal bahasa lidah itu tapi ada juga yang mengatakan oke bahasa lidah itu bukti awal tetapi tidak berlanjut jadi gini jadi gini kamu kamu sudah dibakar serah kudus belum sudah apa buktinya lidah oke itu jauh lebih penting bahwa kamu sekarang tidak berbahasa lidah tidak penting bagi saya yang penting bukti awalnya ada tapi kalau orang-orang sorry kalau sebagian orang-orang Pentecostal mengatakan begitu kamu pernah terima bukti awal itu akan berlanjut ya berlanjut terus kamu berbahasa lidah terus kurang lebih seperti itu ya ya jadi ini ini penjelasan yang tadi kemudian itu didasarkan pada keyakinan mereka tentang adanya baptisan roh kudus itu di 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 samping isu menerima ya sebagai Tuhan dan selamat dan itu bukan satu paket artinya itu paket yang terpisah itu the second work of grace keyakinan mereka karena dalam 5 dalam 5 narasi di dalam kitab kisah rasul ini tentu pertama-tama dalam kisah rasul 2 turunnya dan penjuran roh kudus lalu kemudian kebangunan rohani di Samaria dan Samaria lalu kemudian peristiwa Paulus lalu kemudian dalam rumah tangga atau keluarga Cornelius dan tua-tua di Pesus dari 5 ini mereka meyakini ini adalah sebuah paparan yang sudah cukup membuktikan bahwa baptisan roh kudus itu atau pengalaman pentakosal itu tidaklah satu paket dengan keselamatan bahkan waktu rasul-rasul mendatangin tempat-tempat di Samaria di mana-mana mereka bertanya apakah kamu sudah dibatikan roh kudus ketika kamu percaya lalu mereka berkata kami kami baru dengar itu apapun roh kudus nah tapi kelompok yang non-pentakosta yang menyanggak ini dengan berbagai akurumentasi itu soal lain itu itu ada ada diskursus terdiri ya kita bisa bisa berdiskusi soal itu ya ada yang mengatakan itu kan waktu itu kanon alkitab belum selesai rasul-rasul masih hidup blablabla segala macam terserah lah tapi ini saya bicara dari perspektif pentakostalnya bahwa orang pentakosta melihat bahwa narasi di kisah rasul ini adalah narasi yang bisa didakukan pada masa kini bahwa seperti dalam lima kisah ini bahwa baptisan roh kudus itu adalah baptisan yang penting bukan terkait dengan keselamatan tapi pemberdayaan atau empowerment karena memberi kepada mereka kuasa untuk menjadi saksi maka ini sesuatu yang bersifat terpisah dan itu sesuatu kebutuhan oke oke bagi orang pentakosta roh kudus dijelaskan pada semua episode diterima oleh para murid dari semua kelompok perwakilan ada bukti fisik yang menakjubkan mereka mendoakan dan menempatkan tangan dan disambut oleh para rasul dan tidak ada penjelasan mengatakan ada perlawanan kepada praktik dan pengalaman itu ini yang kita lihat di dalam kisah para rasul nah baik ketika kita bicara kaum pentakosta tadi saya mengatakan lima rangkap injil atau five fold gospel tadi yang di klaster di dalam Yesus Kristus sebagai senternya atau pusatnya itu bicara keunikannya tetapi di luar itu tentu doktrin-doktrin lainnya itu sangat-sangat tadi saya katakan memiliki irisan yang sama dengan kekristenan sepanjang abad mereka juga menerima Alkitab sebagai firman yang diilhamkan roh kudus mereka juga menerima bahwa Allah itu esah mereka juga menerima ketuhanan Yesus Kristus mereka juga menerima ajaran kejatuhan manusia dalam dosa mereka juga menerima ajaran atau mengajarkan keselamatan manusia hanya karena anugrah mereka juga punya sakramen gereja sakramen ada dua perjamuan kudus holikomunian dan juga baptisan tapi ada satu kelompok besar pentakosta aliran pentakosta atau denominasi pentakosta di dunia yang punya tiga bukan dua sakramen yaitu Church of God itu adalah tiga satunya adalah pembasuhan kaki walaupun gereja better Indonesia itu punya amalgamasi dengan Church of God sebagai denominasi aliran pentakosta salah satu terbesar di dunia tapi GBI tidak mengikuti atau tidak mempraktekkan pembasuhan kaki sebagai sakramen lalu baptisan roh kudus lalu tentu tadi ada doktrin tanda awal fisik dan doktrin roh kudus ini kepercayaan fundamental mereka kemudian kesucian gereja dan misinya pelayanan kesembuhan ilahi pengharapan yang diberkati pemerintahan kerajaan seribu tahun Kristus penghakiman kekal langit baru dan baru nah ini 16 ini adalah kepercayaan fundamental atau teologi dasaria yang atau doktrin yang dianut oleh kelompok pentakostal nah ketika kita bicara spiritualitas maka kita boleh mengatakan bahwa gerakan pentakostal karismatik menekankan spiritualitas yang berada di dalam bahasa lidah bahasa lidah apa beda teologi dan spiritualitas kalau teologi adalah kumpulan daripada ajaran-ajaran tadi yang fundamental itu tapi spiritualitas adalah bagaimana ajaran itu dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari termasuk doa di dalamnya juga penyembahan dan yang lain-lain nah tentu kekasannya ada pada bahasa lidah pertama bahasa lidah itu adalah sebuah tanda iman bahasa lidah adalah tanda bahwa karunia roh kudus telah curahkan kepada penuturnya bahasa lidah mengembangkan kesaksian kepada Yesus bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah Bapak bahasa lidah merupakan bisa membawa keuntungan bagi orang percaya berbicara kepada Allah bahasa lidah adalah baik karena si penutur membangun dirinya sendiri sehingga itu dibutuhkan untuk membangun spiritualitasnya bahasa lidah itu bisa membangun gereja bila disertai penerjemah dan bahasa lidah menolong kita untuk roh kita menyembah dan berdoa kepada Allah dalam keintiman bahasa lidah adalah tanda Allah di mana ia secara mujizat berbicara kepada orang yang tidak percaya saya pikir saya tidak apa ya tidak usah melanjutkan lagi dan sampai disini karena yang berikutnya ini adalah penjelasan yang saya sudah jelaskan sebelumnya dan powerpoint ini nanti bisa Anda dapatkan bila Anda mau mendapatkannya nanti ya bisa mengirimkan email kepada saya catat ya nama saya itu junifrius gultom at sttbi dot ac dot id ya saya ulangi lagi junifrius itu nyambung semua ya juni itu bulan 6 juni kelahiran saya bulan 6 juni sambung fanta romeo india uniform sera gultom junifrius gultom at sttbi sttbi itu kepanjangannya sekolah tinggi teologi battle indonesia sttbi dot ac dot id ya nah nanti saya akan kasih link link drive-nya supaya Anda yang mau powerpoint ini bisa ambil di drive tersebut ya supaya waktu kita tidak banyak demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini mengenal atau topik mengenal gereja-gereja pentakosta kiranya Tuhan memberkati kita shalom 2020 tahun yang begitu pilu bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka namun dibalik semua keadaan ini secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini dengan segala kekurangan mereka dengan segala perubahan yang tiba-tiba harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab hal ini yang mendorong lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab sungguh kami bangga karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagian orang Kristen dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana kami mengucapkan terima kasih banyak kepada lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donator yang telah dengan sukacita menolong kami terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan dan salam di tahun ini lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut Humbang Hasudutan GOMO Enggano Kalimantan Utara Kabupaten Ketapang Tagulandang Lubuk Buol Tolitoli Mori Toraja Sabu Kaimana Komoro dan Selamat Selamat sore Sahabat Alkitab Mohon maaf untuk keterlambatan yang tadi dan sekarang kita baru saja menyaksikan sebuah film tentang salah satu program lembaga Alkitab Indonesia yaitu Satu Dalam Kasih program ini sering sekali ditampilkan oleh LAI karena ini adalah program yang mempertemukan antara mereka yang perlu dibantu dan mereka yang bersedia untuk membantunya tentu untuk membantu ini adalah dalam berbagai bentuk yang pertama bisa memberikan donasi yang kedua mendoakan agar program ini bisa berjalan dengan lancar efisien dan efektif serta betul-betul diterima mereka yang membutuhkan dan yang ketiga adalah mereka yang bisa membantu mendukung melalui dengan cara me-informasikan atau mewartakan tentang informasi atau program ini kepada orang lain dan Satu Dalam Kasih untuk tahun 2021 ada di beberapa tempat ada penerjemahan Alkitab ada pencetakan Alkitab dan ada juga pembagian Alkitab untuk pembagian Alkitab itu ada di Humbang Hasundutan di Sumatera Utara kemudian juga ada di Ketapang Kalimantan Barat peserta seminar Alkitab di hari Sabtu ini bisa membantu untuk mendukung pembagian Alkitab bagi mereka yang membutuhkannya di Ketapang Kalimantan Barat Bapak Ibu sahabat Alkitab yang ingin membantu silahkan mengirimkan bantuannya melalui transfer di nomor kening yang tersedia di video ini juga dengan cara scan QR Code untuk lagi Pak Gultom dan mohon maaf juga untuk Pak Gultom tadi terlambat dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang pertama dari akun dengan nama Bapak Windy Agustaka pertanyaannya apakah manifest roh kudus bisa menangis hingga jatuh pingsan silahkan Pak ya jadi saya menjawabnya gini sebelum saya ke langsung menjawab gini namanya roh kudus itu ya tapi ini dari aspek perspektif kebunuhan rohani dan juga apa yang terjadi bukan hanya di kalangan pentakos tetapi ketika roh kudus melawat dalam sebuah ibadah dalam diri seseorang tentu banyak sekali fenomena atau semacam penampak apa namanya semacam ekspresi secara secara lahiri secara tubuh menangis salah satunya adalah sebuah fenomena yang terjadi tentu kita tidak usah terlalu mencurigai kalau nangis orang ini pasti karena apa memang pasti ada pasti ada seperti itu tapi orang yang mengalami apa yang saya lihat sebagai orang pentakostal sebagai pendeta pentakostal apa yang saya lihat di dalam ibadah-ibadah dimana roh melawat dengan luar biasa lalu kemudian mereka mengalami keterharuan ya mungkin dosa mereka mungkin kepada mereka dinampak ditunjukkan impresi tentang dosa-dosa mereka sehingga mereka menyadari betapa berdosanya mereka kepada Tuhan sehingga mereka menangis bisa juga menangis sukacita karena roh melawat mereka dan mereka tidak bisa mengekspresikan sukacita mereka lalu kemudian menetikan air mata dan saya sudah melihat banyak yang seperti itu tapi kalau jatuh pingsan saya tidak mengerti maksudnya ini seperti apa karena saya lihat memang ada juga tuduhan kepada kelompok-kelompok penginjil yang memang secara hipnotis melakukan tidak bedanya menghipnotis orang dengan menumpahkan tangan lalu menghembuskan ke wajah orang itu dan kemudian dia untuk beberapa saat lamanya entah 5 menit 10 menit dia pingsan atau tidak setelahkan diri bagi saya itu bisa berwajah dua ya artinya satu dia bisa mengalami apa yang disebut dengan sugesti atau juga dihipnotis oleh model pelayanan penginjil seperti itu dan tanpa tujuan apapun kadang-kadang tidak ada tujuannya itu ya hanya demonstrasi-demonstrasi begitu yang seringkali juga bermuara kepada apa namanya jejak-jejak dikecam atau tidak memperlihatkan buah roh dimana mereka bisa kelihatan kehidupan spiritual mereka lebih baik tetapi saya menyaksikan dalam atmosfer yang tidak direkayasa di kalangan pentakostal klasik waktu saya masih anak-anak dan remaja di gereja kampung saya saya termasuk orang yang dulu waktu masih remaja pun sangat aktif ikut kebatian-kebatian yang diselenggarakan kebatian malam oleh gereja-gereja pentakostal dari kalangan ini kalangan ini gitu ya dan jauh lah dari mereka orang-orang yang desa yang sederhana begitu untuk melakukan rekayasa kah atau demonstrasi enggak jadi itu memang pure dia tulus begitu ya apalagi ketika mereka menyelenggarakan kebatian pentakosta 10 malam 10 malam doa pentakosta waktu roh itu melawat itu ada semacam kesempatan kebatian pentakosta itu menjadi sebuah kesempatan dimana orang-orang membawa keluarga-keluarganya yang dulu kekesenannya suam-suam kuku atau kekesenannya cuma KTP atau kesen karena lahir tapi enggak pernah mengerti kebenaran enggak pernah lahir baru dan seterusnya tapi ketika mereka dibawa dalam kebatian itu tiba-tiba terjadi manifestasi dan mereka menjadi radikal kepada Tuhan begitu akhirnya cinta mula-mula kepada Tuhan jadi semangat luar biasa makanya bagi orang pentakosta itu terkait dengan pemberdayaan memberi kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi dan mereka menjadi saksi nah pada situasi ibadah semacam itu bisa saja mereka mengalami semacam jatuh pingsan jatuh pingsan tidak ada petik loh ya maksudnya itu mengalami semacam flow flow dari ibadah yang begitu indah mereka rasakan dan atmosfer yang begitu susah digambarkan secara kata-kata tetapi tentu ada juga semacam kalau orang luar kok ini kebatian agak kacau ya teriak histeris ada yang namis ada yang jatuh gitu ya tapi bagi mereka yang lahir dari gerakan ini itu tidak apa tidak aneh gitu artinya ya pasti ekses selalu adalah ya orang jangankan orang pentakostal ya pelayanan paulus aja pun kan dulu sampai-sampai ada orang mau beli karunia itu karena begitu tertagum dengan apa namanya yang demonstrasi para rasul lakukan itu di tengah-tengah mereka lalu ada juga yang yang sampai menganggap rasul-rasul itu adalah titisan dewa tapi kemudian paulus membuka baju dan berkata enggak ini aku manusia biasa aku bukan dewa gitu ya nah artinya kalau ekses-ekses seperti itu selalu ada yang datang dari mana-mana gitu tetapi tetapi inti daripada gerakan pentakostadu waktu dia terjadi lawatan Tuhan ya manifestasi menangis baru histeris dia teriak gitu ya karena mungkin ada kelepasan sesuatu dalam dirinya atau dia tiba-tiba mengalami apa ya semacam trans ya kayak ekstetik gitu ya trans lalu kemudian tertidur gitu pulas untuk beberapa lama dan kemudian dia sadar lalu dia cerita kesaksian aku tadi melihat visi ya visi aku lihat tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku dan bla 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 nah kesaksian-kesaksian seperti itu sangat umum ya tapi lagi-lagi lagi-lagi bukan itunya bukan itunya yang paling penting tapi roh kudusnya bukan fenomena-fenomenanya yang menjadi fokus kita ya oke itu yang yang saya jawab untuk pertanyaannya Pak Pak Windi Agusta ya ibu apakah saya langsung jawab punya Pak Daniel ini Pak bukan sebelum itu apakah ada ada cara kita membedakan bagaimana bahwa itu itu betul dari ada pengaruh dari roh kudus atau tidak ya jadi dari pengalaman-pengalaman pelayanan saya dan pengalaman pelayanan-pelayanan para senior saya waktu saya masih anak-anak memang kalau dia ini orang yang atau pendeta yang memimpin ibadah itu ada yang semacam itu ya fenomena begitu biasanya memang responnya itu ada bervariasi ibu ya jadi ada pendeta yang agak sensitif dengan ketertiban ibadah sehingga dia akhirnya menenangkan ya menenangkan bahkan ada juga yang mengusir hai setan keluar dari perempuan ini misalnya gitu ya karena dia jerit terus kan misalnya gitu kan nah memang kalau kita pertanyaan tadi bagaimana membedakannya saya gak bisa mengatakan ada aturan baku ya kadang-kadang ada ada memang hamba-hamba Tuhan yang membiarkan itu tetapi dalam perjalanan waktu memang biasanya diikuti oleh buah-buah roh kudus apakah mereka hanya terjebak kepada demonstrasi-demonstrasi tanpa tujuan yang yang bukan tidak mungkin ya dan ini ini sering juga kita lihat ada orang yang dikit-dikit kalau ada KKR ada kebadi seperti itu maju ke depan ditumpangi tangan dia pingsan kemudian atau dia jerit-jerit tapi hidupnya gak berubah gitu ya jadi dia hanya senang-senang untuk mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu nah ini yang yang apa namanya yang memang pentingnya diajarkan kepada mereka tapi memang tidak sedikit juga mereka mengalami perjumpaan yang demonstratif seperti itu yang bisa mengalami pengalaman-pengalaman fisik semacam itu ya hidup mereka menjadi lebih baik artinya mereka menjadi radikal bagi Tuhan mengasihi Tuhan dan saya menyaksikan ada di jemaat orang tua saya yang begitu jahat sekali sama istrinya sama anak-anaknya ya dia bukan hanya pemabuk tapi pejudi dan bahkan uang istrinya diambilin untuk main perempuan macam-macam jahat sekali ya tapi tiba-tiba ya karena dia datang dalam ibadah ya di kampung itu orang Kristen kayak apapun dia blengseknya mereka selalu datang pada waktu Natal sama pada waktu Pasca gitu ya karena mereka merasa kualit kalau Natal itu gak ke gereja nah pada waktu itu Tuhan melawat pada acara Natal dan setiap tahun yang diselenggarakan orang tua saya dan dilawat pria itu dan akhirnya dia menjadi suami yang baik ya dia minta maaf sama anaknya sama istrinya jadi menjadi orang yang sangat mengasihi keluarga gitu jadi buah-buah semacam itu salah satu tanda ya harusnya begitu ya ya terima kasih jadi Pak Gulkom intinya adalah apa yang ini bukan sebuah kegiatan sesaat ya yang lalu kemudian kita memberikan penilaian pada saat itu tapi ini adalah sebuah sesuatu yang akan kita lihat dalam jangka panjang bahwa ada seorang yang mengalami pengalaman apa pengalaman eksistensial ya dengan perjumpaan dengan roh kudus kemudian mengalami sesuatu yang luar biasa begitu di tengah-tengah sebuah ibadah nah tapi bagaimana efeknya itu akan kelihatan setelah dari ibadah itu ya setelah ibadah itu dan ini pasti bukan hanya berlaku di gereja-gereja Patrik Posta ya tapi juga di gereja-gereja lain bahwa semua apa aktivitas kita yang melibatkan Tuhan itu akan akan kelihatan bahwa memang ini betul-betul sebuah sebuah perjumpaan dengan Tuhan jika kita bisa 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 ada sesuatu yang dilihat orang sesuatu yang positif yang dilihat orang setelah semua itu jadi orang yang rajin membaca Alkitab rajin berdoa tetapi kemudian seperti tadi Bapak bilang contoh temannya Bapak itu ya Pak yang berjudi dan sebagainya tentu itu pada akhirnya memang bukan itu yang dimaksud dan ini sebetulnya matematika sederhana ya atau prinsip sederhana dari sebuah apa sebuah sesuatu yang yang berlaku untuk orang yang kita sebut sebagai orang percaya atau atau sekarang dikenal saya suka oke ya terima kasih Pak Gulton dan ada lagi dari Daniel Sukendra GGP Gereja Gerakan Pantai Kosta ya lebih menekankan kelahiran baru bukan the second experience apalagi soal teologi kemakmuran kami memiliki buku otentik besli pemerintah indian Belanda kepada Papa Thyssen dan penurusnya Pak ini terkait dengan saya jawab ya silahkan Pak terima kasih ya terima kasih Pak Daniel Sukendra saya tadi dalam pemaparan saya saya tidak masuk kepada dokterin GGP ya bahkan saya tidak terlalu paham sejarah GGP ini sebenarnya ya karena memang kan terus terang ada 80 sinode lebih di kalangan Alira Petakosten di Indonesia jadi satu-satu saya sejarahnya tidak terlalu ya tahu dikit-dikit tapi tidak terlalu mendalam masing-masing tapi yang saya yang saya sebutkan tadi hanyalah tahun-tahun dimana oh ini berganti ini ini berganti ini lalu kapan munculnya Thyssen dan juga Thyssen dan GGP tadi tapi kalau Bapak menginformasikan seperti ini ya tidak masalah artinya kan Bapak mengatakan bahwa kalau doktrin GGP itu adalah lebih fokus kepada kelahiran baru bukan Baptisan Profudus yang berbahasa lidah gak apa-apa itu informasi yang bisa Bapak tambahkan ke forum ini karena saya memang gak nyinggung itu sama sekali dan saya tidak mengatakan tadi bahwa GGP itu penganut ideologi kemakmuran gak ada sama sekali justru saya mengatakan bahwa gelombang kedua dari pentakostalisme itu muncul namanya neo-pentakostal atau karismatik yang salah satu bedanya dengan pentakostaklasik adalah teologianya teologi kemakmuran tapi saya tidak mengatakan itu GGP justru GGP bukan gerakan karismatik dia lebih masuk dalam kluster pentakostaklasik keluarganya seperti GPDI ada GBT GGP dan GUD dan segala macam itu yang bisa saya jawab ini ada tambahan dari Pak Daniel ajaran founding fathers dari GGP atau Pinkster Bewehing ini berarti memang sudah dari sejaman Belanda ya Pak ada nama ada nama Belandanya juga kerja gerakan Pentecostal dari Pinkster Bewehing referentisan menekankan ketertiban dalam hal manifestasi pekerjaan roh kudus karena mulai muncul ekses dalam hal manifestasi roh kudus ini tambahan dari akun Daniel itu juga kita lebih mengenal tentang gereja gerakan Pentecostal ini ya jadi kalau kita memang membahas mengenal gereja-gereja Pentecostal ini memang gak cukup satu sesi kita kalau mau bedah keunikan daripada masih-masih denominasi itu seperti saya katakan tadi gereja Isalmasi juga adalah masih mengaku sampai sekarang mereka bagian dari keluarga gereja-gereja gereja Pentecostal tapi kan sangat unik ya bagaimana mereka punya pemerintahan gereja misalnya oke silahkan jadi itu bisa menjadi informasi tambahan Pak Daniel Sukendra karena terlalu sejarahnya panjang tadi ada Pentecostal klasik kemudian New Pentecostal dan sebagainya nah ini satu periode itu bisa satu sesi sendiri ya Pak kalau mau dibahas secara betul 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 nah kita lanjut ya dengan masih ada beberapa pertanyaan dari beberapa akun yang lain Sahabat Alkitab dan Pak Gulton tapi sebelum kita bahas kami ingin Sahabat Alkitab supaya menyaksikan juga ada satu informasi dari Lembaga Alkitab Indonesia terkait dengan salah satu produk kami mari kita saksikan bersama selamat menikmati ya Sahabat Alkitab tadi itu salah satu terbitan LAI untuk remaja jadi Sahabat Alkitab jika ada jika punya anak remaja ponakan atau teman teman yang tentu masih remaja gitu ya silahkan bisa memiliki Alkitab ini dan Alkitab ini bisa didapatkan di toko buku LAI yang ada di Salemba juga di empat perwakilan kami di Medan Makassar Manado dan Jayapura serta di toko-toko online seperti Shopee dan untuk Shopee ini secara khusus kami biasanya ada Shopee semacam live streaming di Shopee ini setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 dan jika ingin membeli produk-produk LAI secara hemat bisa mengunjungi Shopee live Shopee live LAI ini dan bisa mendapatkan produk-produknya di sana jadi mari sahabat Alkitab Pak Gultom dan sahabat kita kita lanjut ke pertanyaan dari akun yang lain yaitu dari akun dengan nama Hamza Pasaribu pertanyaannya saya ingin bertanya apa si oneness ini dimana mereka memahami firman Tuhan terima kasih karena sekarang lagi seru-serunya dibahas di youtuber Kristiani kemudian di atas ada yang memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan tapi saya kira tidak bisa dibahas di sini karena bukan kapasitas Pak Gultom terkait dengan apakah saksi Yehova dimana apakah ini termasuk binaan dari Kementerian Agama Bimas Dirjen Protestan tapi ada juga pertanyaan tentang saksi Yehova lain kalau Pak Gultom mungkin bisa memberi tanggapan di luar tentang ranah pemerintah tadi mungkin Pak Gultom bisa menjawabnya silahkan Pak ya jadi mengenai oneness dulu ya jadi maksudnya saya akan coba berusaha menangkap maksudnya Pak Pasaribu ini mengenai oneness ini karena mereka bagaimana mereka memahami firman Tuhan seperti saya katakan mereka masih kelompok atau keluarga Pentecostal klasik sebenarnya mereka ini lahir dari gerakan di dalam keluarga Pentecostal yang menekankan tentang pengajaran mereka yang memang berpusat pada Yesus Kristus mereka tidak menerima pandangan Trinitarian teologi atau teologi Tritunggal dan mereka ini percaya baptisan di dalam nama Yesus Kristus saja jadi tidak pakai formula atas nama Bapak anak dan profudus waktu baptis jadi saya membaptis kamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu aja ya karena bagi mereka Yesus itu adalah nama satu-satunya daripada Bapak karena kan dasar mereka adalah kamu tidak akan pernah bisa mengenal Allah kamu hanya bisa mengenal dan melihat Allah ketika kamu melihat Yesus Kristus jadi Jesus reveal Allah yang dinyatakan itu dasar mereka sehingga mengapa mereka tidak lagi repot-repot memakai formula Bapak anak dan roh kudus itu jadi oleh karena itu anak dan roh kudus juga dipahami sebagai satu gitu ya semua itu ajaran mereka mereka berpusat hanya nama Yesus nah sebenarnya mereka tidak makanya dikatakan Yesus only tadi ya oke nah mengenai gerakan ini itu muncul sekitar tahun 14-an walaupun sejarahnya mulai tahun 1926 tapi sudah dimulai tahun 14 karena adanya perseteruan pertengkaran doktrinal di dalam gerakan pentakosta itu sendiri ya sehingga mereka tidak puas dengan formula Bapak anak dan prokudus itu ya kalau yang lain-lain ya biasa saja mereka mengajarkan firman ya sama saja ya mengenai kesucian mengenai apa-apa cuman itu saja mereka keberatan dengan formula Bapak anak dan prokudus itu ya tapi lumayan loh pengikutnya di dunia ada yang mengatakan 15 juta ada yang mengatakan 20 juta ya dengan berbagai denominasi di dalamnya oke kemudian pertanyaan kedua yang ada info ada data berapa saya enggak punya info ya katanya dulu koreksi saya kalau ada yang tahu ya kalau katanya dulu yang namanya pentakostas apa namanya serikat itu atau apa gitu ya tapi itu enggak nyaris ya nyaris enggak pernah nongol ke permukaan ya saya harus cek lagi kayaknya enggak ada sih Bu tapi kalau pengaruh Jesus only ini di kalangan pentakostas kuat Bu salah satunya gini walaupun saya sudah mewacanakan di battle supaya di pengakuan iman kita di ajaran dasar kita itu tolong direvisi belakangan setelah ada gonjang-ganjing soal tritunggal ini kita memeriksa kembali ternyata memang di kalangan ya tahulah kan orang-orang pentakostas itu kan banyak sekali tidak tidak terlalu concern dengan namanya formula teologi sehingga mereka itu hanya berdasarkan pengalaman dan juga tanda petik latah dari apa yang sudah selama ini ada nah tapi pengaruhnya begini sampai sekarang di kalangan gereja-gereja pentakostal termasuk sinode saya gereja betul Indonesia masih banyak pakai formula begini kalau doa berkat atau membatis orang aku misalnya aku membatis kamu dalam nama Bapak anak dan roh kudus ya itu di dalam nama Tuhan Yesus mestinya kan gak perlu pakai kata ya itu itu apa kan sudah ada Bapak anak dan roh kudus ya mestinya kan begitu saya sudah kasih masukan juga dengan sinode saya dan pengurus sinode mengatakan oh itu benar memang kita akan revisi itu ya kita selama ini gak ngeh ya kita gak ngeh ya karena itu memang sudah menjadi latah dari dulu seperti itu doa berkat pun pulanglah kamu setelah kebatian ini misalnya atas dengan berkat alam Bapak anak dan roh kudus ya itu dalam nama Yesus Kristus ini masih banyak yang pakai seperti ini ini kan ada pengaruh Jesus only-nya disini ya jadi tritunggal iya Jesus only-nya juga iya jadi seolah-olah gak mantep kalau gak ada kata ya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus nah saya pun baru ngeh itu kira-kira 10 tahun terakhir ini gak sampai lah dan saya sekarang juga udah merobah ketika saya berdoa saya tidak lagi pakai ya itu dalam nama Yesus Kristus bagi saya Bapak anak dan roh kudus itu formula katolik itu sangat tepat sekali yang menurut saya formula atas nama Bapak anak dan roh kudus amin itu sudah sudah menunjukkan kesatuannya sekaligus keunikannya masing-masing pribadi itu memang ada dan itu harus tanda ketik dibiarkan karena memang itu dokter Alkitab nah kemudian mengenai Sasi Jokoba bisa saya langsung komentar silahkan Pak jadi Sasi Jokoba itu tentu itu bukan masuk dalam keluarga pentakostal tentu kita tahu semua bahwa salah satu katakanlah konsekuensi dari penghargaan kepada demokrasi dan HAM maka Presiden Gus Dur itu memberi memberi apa namanya memberi izin kepada Sasi Jokoba menjadi salah satu kepercayaan yang sah di negara ini itu kan soal hukum negara kita tidak dalam posisi untuk mempersoalkan itu tetapi sebagai doktrinal tentu berbeda sekali kita tidak tidak sama bahkan mereka menolak natal menolak salib menolak penghormatan kepada bendera lalu sebenarnya kalau mau lebih tahu lebih lanjut Bapak yang bertanya tadi bisa googling aja di apa namanya googling aja di internet Saksi Jokoba ada begitu banyak penjelasan tentang sejarah kelahirannya doktrinnya yang memang sangat berbeda misalnya yang paling prinsip yang paling prinsip kelompok Saksi Jokoba tidak menerima doktrin Yesus adalah Allah misalnya tidak menerima itu jadi mereka tidak menerima ajaran Kristen bahwa Yohanes 1 itu pada mulai adalah firman firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah dan menyatakan diri di dalam daging Yesus Kristus itu mereka tolak ajaran seperti itu dan banyak lagi keperbedaan kita tapi di dunia mereka sangat kuat sekali kalau di Indonesia mereka masuk tahun 30-an 1930-an tetapi di dunia mereka sudah cukup lama dan ada di dalam di 240 negara dan ini cukup besar itu yang bisa saya komentari Bu untuk Saksi Jokoba ya terima kasih Pak Kulton ada pertanyaan dari akun ini peserta reguler seminar LAI Rahmat Pak Rahmat Sejati Telem Banua nah apakah seorang jemaat gereja aliran Pantekosa atau karismatik yang tidak berbahasa tidak bisa berbahasa lidah dapat dianggap sebagai seorang yang kurang pentakostal atau kurang karismatik yang pertama saya jawab adalah seperti yang saya katakan tadi kalau kita bicara keluarga pentakostal itu menurut satu data itu ada 600 juta orang tapi yang terkonfirmasi berbahasa lidah justru cuman 100 juta orang jadi jadi artinya ada 500 juta orang pentakostal yang tidak mengklaim berbahasa lidah atau punya karunia berbahasa lidah by the way tolong teman-teman yang dengar ini mulai sekarang koreksi istilah bahasa roh bahasa roh itu sebenarnya istilah yang salah saya juga gak tahu kapan itu muncul istilah bahasa roh itu dalam Alkitab Bahasa Indonesia karena dalam bahasa aslinya Yunani dan dalam bahasa Inggris bukan speaking in the spirit atau speaking in spirit tapi speaking in tongue tongue jadi lalei itu kan artinya lidah jadi lebih tepatnya itu berbahasa-bahasa asing atau berbahasa lidah itu tepatnya bukan bahasa roh kecuali kalau maksudnya berbahasa roh itu artinya roh kita berdoa nah itu soal lain lagi tapi istilah yang paling pas itu adalah berbahasa lidah nah yang kedua saya mau ngomentari atau menjawab pertanyaan ini adalah justru justru yang seperti saya jelaskan tadi kalangan gelombang kedua tiga dan empat itu tidak menekankan bahasa lidah bahkan mereka itu satu doktrin dengan gereja-gereja arus utama dan injili dimana tidak ada yang namanya baptisan roh kudus sebagai second walk of grace tidak ada tapi itu sudah terjadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat itu sudah otomatis kita dibaptis roh kudus makanya mereka tidak banyak sekali kalangan karismatik yang tidak berbahasa lidah banyak sekali bahkan mereka tidak fokus ke situ lebih fokus kepada karunia-karunia lalu kesembuhan ilahi dan yang lain-lain oke itu jawaban saya terima kasih Pak Gulton dan sebelum kita lanjut ada dua lagi penanya bahasa patah kitab kita saksikan ada sebuah program LAI berikutnya yang kita saksikan bersama salam sahabat Alkitab musim Alkitab pengadakan virtual tur loh mau tahu gimana serunya yuk langsung Asia segera daftarkan gereja sekolah dan komunitas kamu di nomor ini ya dan ini pilihan waktunya buruan segera daftar LAI Alkitab untuk semua museum ya ya sahabat Alkitab tadi itu kita sudah menyaksikan sebuah program LAI bagian dari kami menyesuaikan di zaman pandemi seperti ini dimana orang tidak bisa bertemu dalam kelompok yang besar tidak bisa berjalan-jalan sesuka hatinya seperti dulu kami yang punya museum Alkitab dengan banyak koleksi-koleksi Alkitab kuno itu biasanya kami menerima puluhan ribu lah setiap tahun ada yang datang ke LAI melihat museum kami ini nah sejak tahun lalu ketika pandemi kami membuka program yang namanya kunjungan virtual museum lembaga Alkitab Indonesia dan sahabat Alkitab yang tertarik untuk melihat seperti apa Alkitab-Alkitab kuno itu ada Alkitab dalam bahasa Indonesia ada dalam bahasa daerah ada dalam bahasa Belanda ya jadi karena sejarah gereja Indonesia erat juga dengan sejarah gereja Belanda sehingga ada banyak terjemahan dalam bahasa Belanda ada namanya Juliana Bible di lembaga Alkitab Indonesia kemudian ada sebuah Alkitab kuno sekali yaitu Alkitab Yunani tapi mini dari kalau tidak salah dari sekitar tahun 1700 atau 1800 dan itu ada di lembaga Alkitab Indonesia sahabat Alkitab yang tertarik silahkan menghubungi kami siapa saja yang bisa dikontak dan kami akan hubungkan Bapak Ibu sahabat Alkitab yang ingin berkunjung ke LAI dengan orang atau dengan staff museum ini kunjungan bisa berlaku untuk sekolah untuk gereja-gereja untuk di gereja-gereja ini ada banyak kategori ya ada mungkin orang tua ada kemudian anak-anak remaja pemuda siapa saja yang ingin bergabung melihat museum LAI silahkan ya dan sahabat Alkitab kita masuk lagi ada beberapa pertanyaan ya Pak Gulton dari aku dengan nama Santri Kristen Bang Eli Tambunan ini namanya mungkin ya Santri Kristen Bang Eli Tambunan katanya kenal tadi Pak di teman-teman Pak Juni tolong paparkanlah pseudo karismatik yang juga jadi fenomena di dalam kelompok pentakostal sekarang saya tidak mengerti apa arti yang dimaksudkan pseudo karismatik oleh teman saya ini setahu saya istilah pseudo itu kan artinya KW jadi karismatik KW yang saya tahu adalah pseudo kristian yang ada di karismatik artinya pseudo kristian yang ada di karismatik gini saya pernah katakan itu di kelas-kelas saya saya bilang begini gerakan karismatik yang lahir dari Amerika memang jauh lebih kacau ya ketimbang karismatik yang lahir dari di Inggris karena dia lahir dari struktur Anglican jadi jauh lebih ada semacam apa ya semacam katakanlah tanda petik aturan-aturannya dan masih ketat dengan tradisi serta juga tidak meninggalkan dokter-dokteran dasar Anglican sehingga itu lebih terpimpin lah istilahnya ketimbang karismatik Amerika yang terlalu banyak variannya sebagian dan jumlahnya tidak sedikit yang menampakkan pseudo kristianity di kalangan karismatik kenapa saya karirkan pseudo kristianity gini apa sih yang kita sebut ketika kita bilang ini orang kristen apa penanda yang bisa kita kita lihat atau kita sebutkan untuk mengatakan ini loh ini kristen pertama Alkitab khotbahnya dari Alkitab yang kedua salib yang ketiga tritunggal yang keempat jabatan jabatan kegerjaan yang juga ditandai dengan pakaian kebesaran para klerus dan yang kelima juga sakramen-sakramen nah setidaknya dari tentu ajaran yang dasar lainnya setidaknya itulah penanda bahwa ini disebut kristen tapi bayangkan ada satu fenomena yang di kalangan karismatik mungkin ini yang dimaksudkan oleh Bang Eli tadi adalah yang telah membuang hampir semua simbol-simbol kristen itu misalnya pertama khotbah mereka tidak lagi dari Alkitab sudah tidak bedanya dengan konsep-konsep motivasi dari para motivator bagaimana menjadi hidup yang sukses bagaimana menjadi bapak yang baik bagaimana bebas secara finansial macam-macam jadi tidak lagi berakar kepada doktrin-dokrin dasar dan eksposisi Alkitab misalnya sudah dibuang yang kedua salib sendiri sudah hampir tidak kelihatan lagi di gedungnya mereka mimbar mereka bahkan seperti tatakan kosmetik tidak ada lagi gambar salib di sana tidak ada lagi tradisi-tradisi kekesenan sepanjang abad soal pengakuan iman dan macam-macam tidak lagi mengajarkan doktrin-doktrin dasar tentang keselamatan tentang Allah tentang dosa tentang keselamatan tentang macam-macam tidak lagi lalu secara gaun dia kotba pakai kaos sama celana jeans misalnya tidak lagi koral apa yang koral pakai pakaian-pakaian seperti jubah jas dan segala macam sudah tidak lagi lalu kemudian satu-satunya yang cuma ada penandanya adalah mereka masih mengelenggarakan sakramen perjaman kudus dan bakti tapi yang lain-lain itu dari simbol-simbol yang terlihat dari kekesenan itu sudah dibuang semua nah ini satu bahaya besar di dalam tubuh karismatik yang saya sebut sebagai pseudo-Christianity dimana mereka tidak ada lagi merasa adanya keterikatan kepada akar-akar kekesenan sepanjang abad dan juga akar dari pentakostalisme yang paling awal ingat kalau kita baca buku Profesor Simon Chen adalah orang pentakosta yang sangat terkemuka di dunia dia profesor di trinity di singapura yang sudah emeritus ya dalam bukunya dia mengatakan justru di awal-awal sejarah pentakosta klasik itu kemurniannya masih luar biasa ya jadi masih mengwarnai lagu-lagu yang berpusat kepada tritunggal alkitab dan kotba-kotba yang alkitab dan tidak memisahkan antara kesucian dan karisma sekarang banyak sekali karismatik hanya hanya berpaku dan fokus kepada karisma-karisma lawatan-lawatan tadi jatuhlah selain di spirit ketawa dalam roh macam-macam itu tapi memisahkan dari isu kesucian makanya banyak skandal yang terjadi di kalangan karismatik ya nah ini yang bisa saya gambarkan karena masih banyak pertanyaan lain silahkan Ibu terima kasih ada satu pertanyaan dari Anton dengan nama Syak Swakbar Anton Shalom Pak Guto mau nanya bagaimana tanggapan Bapak tentang Pentecostal kedua di Azusa Street dan Pentecostal ketiga di Indonesia padahal Pentecostal kedua dan ketiga itu kan tidak ada di alkitab saya setuju saya setuju dengan pernyataan tidak ada di alkitab jadi gini tanggapan saya secara panjang lebar mengenai isu Pentecostal ketiga ini ada di Youtube saya kebetulan waktu itu diwancarai oleh seorang kami ada dua narasumber dan bersama dengan dokter Oyan Simatupang dari AIS dan saya saya menegaskan di sana bahkan di dalam paper-paper saya Pentecostal ketiga itu tidak ada dasarnya secara alkitab bahkan secara sejarah kalaupun mau dinomorin kalaupun dinomorin ada satu dua tiga empat seharusnya bukan tiga kenapa karena menurut pakar Pentecostal dunia dari Birmingham University bernama Ellen Anderson dia mengatakan sebenarnya ada 21 tempat yang mirip dengan Azusa Street di sekitar tahun-tahun itu yang mengalami kebangunan Pentecostal di seluruh dunia pada waktu itu tapi karena waktu itu semangatnya itu adalah barat dan penjajah maka mereka lebih berkepentingan melestarikan sejarah yang datang dari barat Azusa Street Pak, bisa saya terus Pak mungkin sahabat aukitab ada yang tidak tahu tentang apa sebetulnya yang terjadi di Azusa Street dan Pentecostal ketiga apa rumusannya jadi kalau ada yang dengan menyebutkan istilah ini orang sudah tahu seperti ini tapi ada yang belum tahu apakah bisa dijelaskan juga ya Pak ya ya jadi jadi kan istilah Pentecostal ketiga itu kan lahir dari teman-teman dari kumpul gereja GBI-nya dalam hal ini GBI-nya Datuk Subroto ya Pak Niko Ketua Umum Sinode GBI sendiri Pak Rubin Adi sudah mengatakan waktu pertemuan besar di Sinode bahwa kita menghargai semacam ungkapan Pentecostal ketiga dari aspek gereja yang besar ini yang bernama GBI-nya Suproto ini memakai itu menjadi sebuah kalahkan katakanlah nametek ya atau semacam tagline tagline untuk suatu kegerakan yang mereka klaim sebagai penggeloraan kembali yang lebih fresh di dalam semangat Pentecostal lawatan roh kudus yang muaranya penjangkauan jiwa-jiwa karena inti yang disampaikan oleh Pak Niko itu kan bagus yaitu bagaimana momentum itu dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan kerajaan Allah terutama orang-orang muda bagi saya saya sudah ada juga atas nama GBI saya diminta juga menjawab itu dan sudah ada videonya itu di Youtube jadi gini kita menghargai ekspresi-espresi yang ada di gereja-gereja otonom di gereja battle tetapi Pak Niko tidak pernah menganggap itu sebagai teologi yang punya struktur yang sedemikian rupa dan mengharuskan ke semua gereja-gereja tapi itu bahasa tagline-nya mereka dan bagi saya itu bebas-bebas saja karena itu adalah tradisi di gereja mereka tapi kalau secara umum saya ditanya saya tidak setuju adanya pentakosta ketiga dalam arti kalaupun mau dinamain harusnya sekarang ini sudah pentakosta yang ke-22 karena ada 21 tempat yang mirip-mirip aja street itu tapi pentakosta ketiga justru baru terjadi itu nanti pada akhir zaman pentakosta pertama terjadi di gunung sinai yang mirip-mirip dengan kamar loteng di Yerusalem itu fenomenanya waktu Allah memberikan Musa hukum Taurat itu terjadi fenomena di situ pentakosta kedua di kamar loteng pentakosta ketiga baru terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yowel Petrus waktu mengklarifikasi terhadap fenomena yang dibilang orang orang gila masih udah mabuk segala segala macam Yowel mengatakan bahwa nanti akan terjadi pentakosta terakhir dimana fenomenanya teofaninya makin lebih masif dan lebih intens yaitu matahari akan menjadi gelap bulan menjadi darah dan seterusnya jadi bagi saya apa yang dicetuskan istilah pentakosta ketiga di keluarga Gibi Gatuh Subroto bagi saya saya tidak dalam kapasitas untuk melawan itu dalam pengertian karena itu adalah di kalangan mereka gitu ya di kalangan mereka itu juga tidak menjadi apa ya gerakan yang dipaksakan kepada GBI secara menyeluruh buktinya GBI ini kan gerejanya 8000 se-Indonesia di kalangan gereja battle Indonesia yang non dari Pak Niko CS itu kan juga tidak terlalu memusingkan soal itu yaitu dianggap biarin aja lah itu urusan Datuk Subroto tapi artinya mereka tidak mendakukan itu sebagai gerakan roh kudus yang mereka juga adopsi dalam kerja mereka enggak juga gitu ya tetapi setelah adanya penjelasan dari Ketua Umum Sinode kita Pak Rubin Adi mengenai hal itu di tengah-tengah pendeta ya akhirnya semua orang maklum maklum artinya itu adalah warna khasnya mereka gitu ya oke itu yang bisa saya komentar ya oke terima kasih banyak Pak Gultom ini ada akun Yusuf Barande yang bertanya tentang Alkitab penerbitan Alkitab dalam bahasa PL dengan bahasa Ibrani dan perjanjian baru dengan bahasa Yunani ini sudah ada ya jadi di LAI kami ada terbitan ini dalam dua terbitan yaitu satu diiglot dua-duanya diiglot diiglot itu artinya terbitan di bahasa jadi dalam satu terjemahan itu ada terjemahan dalam bahasa Ibrani untuk PL dan terjemahan bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia dari Alkitab terjemahan baru lalu kalau untuk yang Yunani kita juga ada Yunani Yunani dari teks Greek New Testament dari yang edisi keempat kemudian kalau yang tadi yang Ibrani itu untuk bahasa Ibrani dan kemudian dua-duanya ini terbitan oleh LAI jadi silahkan juga bisa menghubungi toko LAI untuk mendapatkan kedua terbitan ini terima kasih dan Pak Gultom rasanya kita sudah selesai selesai sudah mau jam 7 selesai dengan tentu masih ada yang mungkin yang tidak terjawab kami mohon maaf untuk itu atau ada yang tidak ditanggapi mohon maaf ya dan kita harus tutup nah sahabat Alkitab mungkin ada yang bertanya kenapa kok seminar Alkitab ini membahas tentang yang bukan tidak terlalu terkait sebetulnya dengan Alkitab ya membahas tentang gereja-gereja Pantai Kostana ini program hari ini adalah bagian dari perayaan hari ulang tahun Lembaga Alkitab Indonesia di bulan Februari tanggal 9 Februari lalu kami berulang tahun ke-67 dan sepanjang bulan Februari ini seminar Alkitab sejak tanggal 6 Februari itu kami membahas tema-tema terkait dengan LAI jadi yang pertama kita mulai dengan siapa LAI bagaimana LAI bekerja itu tanggal 6 Februari kemudian tanggal 13 Februari kami membahas salah satu produk yang diterbitkan oleh LAI salah satu terbitan LAI yaitu Deutrocanonica atau Apocrypha yaitu kitab-kitab yang dipakai oleh gereja katolik dan gereja ortodoks kemudian pada 20 Februari kita membahas sebuah produk atau terbitan LAI lainnya kali ini calon terbitan LAI yaitu Alkitab Terjemahan Baru 2 yang akan terbit dalam beberapa tahun lagi nah ini kami sudah kasih contekannya tahun minggu lalu ya tentang Alkitab tersebut nah kemudian minggu ini kita bicara atau kita belajar tentang gereja-gereja Pantai Kosta di Indonesia kenapa? karena gereja-gereja Pantai Kosta juga adalah bagian dari gereja-gereja yang dilayani oleh lembaga kita Lai kami melayani gereja kalau di Lai istilah teknisnya itu lembaga interkonfesi istilah lainnya mungkin yang lebih dikenal ekumenis artinya ini kita melayani semua bukan hanya satu konfesi tapi juga konfesi-konfesi ada konfesi ortodos konfesi gereja-gereja gereja katolik lalu kemudian gereja-gereja protestan dan tapi kadang-kadang gereja Pantai Kosta gak mau disebut gereja protestan ya Pak gereja Pantai Kosta iya benar protestan katanya ya saya suka di itu protestan itu ya di PT gitu ya Pak ya GK iya karena karena lebih kepada tradisi reformasi kalau gereja-gereja arus utama itu maka dibilang orang Pantai Kosta itu agak sungkan mengatakan dirinya orang protestan gitu iya 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 sementara saya juga juga relakten untuk melihat menyebut gereja arus utama untuk gereja-gereja yang apa ya Pak oh iya iya karena sekarang yang udah arus utama bukan lagi iya iya itu sudah 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 Pantai Kosta karismati yang arus utama sekarang nah jadi itulah sahabat Alkitab jadi itu bagian dari LAI kami memperkenalkan sebelumnya beberapa tahun lalu kami bahkan pernah juga bukan hanya seminar tapi ada pameran dan sebagainya untuk gereja gereja-gereja ortodoks jadi ada pameran ikon-ikon ikon-ikon yang sangat ada yang yang sudah kuno yang langka itu ada pameran kemudian ada seminar ada lokakare dan kali ini kita dengan gereja-gereja Pantai Kosta nah tentu sahabat Alkitab yang berbeda-beda penontonnya ini akan merasa apakah ini bagian dari LAI mengkampanyekan sesuatu enggak ini kami hanya ingin bahwa kita semakin memahami masih nyambung masih nyambung karena kan gereja-gereja kan membaca Alkitab kan dari situ kan lahir doktrin yang yang macam-macam itu kan betul-betul dan akhirnya memang tentu dari kita kalau kami pikir yang penting kita kenal dulu kita tahu kita paham dan tidak langsung hakimi begitu ya untuk pasti ada perbedaannya di semua tradisi tapi kalau kita bisa lebih jelas selalu kemudian kita bisa selanjutnya bisa menghormati itu lebih baik dan LAI sangat menghancurkan ini ya kalau ada yang bilang kami endorse endorsement kami supaya lebih saling memahami mengerti dan menerima satu sama lain lalu kemudian karena itulah kami hadir sekarang tentu ada masih ada perbedaan di antara sahabat Alkitab semua bukan hanya dari yang yang berbeda konfesi tapi juga mungkin di antara gereja-gereja pantai kosa sendiri ya Pak ya Gultom tapi yang penting kita saling saling taulah saling mengerti dan saling menghargai perbedaan termasuk persamaan dan tentu juga perbedaan kita itu panjang sekali ya penjelasan saya mohon maaf dan sahabat Alkitab jika sahabat Alkitab merasa bahwa video ini berharga atau baik silahkan like dan kita sama-sama berterima kasih pada Pak Gultom untuk kehadirannya di cara sejarah Alkitab pada hari ini sekali lagi mohon maaf untuk kesulitan-kesulitan yang di awal tadi ada masalah-masalah di kami dan akhirnya minggu depan semua bisa lancar dan minggu depan itu kami akan hadir kembali dengan seminar tentang sebuah terbitan baru dari lembaga Alkitab Indonesia yaitu Alkitab Keadilan dan ada ada yang baru dari Alkitab Keadilan yang terbit lagi dan kami undang sahabat Alkitab juga untuk join untuk minggu yang akan datang 6 Maret pukul setengah 5 waktu Indonesia bagian Barat dan akhirnya kami undur diri sekali lagi terima kasih Pak Gultom dan salam Alkitab saya bisa leave ya sekarang ya Tuhan berkati selamat menikmati